Di dalam BHP saksi Bapak Tedi Minasa, di dalam burkus perkara terdakwa Linda, Bapak Tedi mengatakan mengenai kekesalan terhadap Ibu Linda, ditipu di Brunei dan di Laut Cina Selatan. Pertanyaannya, dan kemudian di sini, izin sekutif yang mulai, kemudian, kedua saya diajak ke Taiwan dan ditemukan dengan pabrik di sana. Nah, pertanyaannya ke Taiwan itu dan ke pabrik dalam rangka apa? Ke pabrik sabu. Ke pabrik sabu. Jadi begini, waktu saya gagal... Ke pabrik sabu. Betul. Jadi waktu saya gagal di Laut Cina itu, saya sudah minta maaf, katanya... Pak Tedi bilang begini, kamu kenal nggak sama yang bandar yang di sana? Saya bilang. Ada Pak Tedi. Pak Tedi bilang begini, begini aja. Kita ke sana, kalau mereka mau kirim, kita kawal. Maksudnya gimana Pak Tedi? Ya, bilang aja buy one get one. Katanya, bilang begitu. Ya, kita... Saya kasih telepon dulu ke sana, saya tanya dulu. Jadi kalau misalkan contoh, mereka mau... Master Egg misalkan mau kirim ke Indonesia satu ton, jadi satu ton kita lewat, satu ton kita tangkap. Tapi Pak Tedi-nya nggak mau. Jadi kalau satu ton kirim ke sini, Pak Tedi-nya minta fee seratus miliar. Jadi saya ke sana, ketemu dengan Master Egg. Waktu itu saya, tiga kali saya ke Taiwan. Dengan Pak Tedi. Oke, berarti ke pabrik di Taiwan yang diungkap dalam Pak Tedi Menahasa, di dalam BAP-nya itu pabrik sabu. Pabrik sabu. Namun berbeda cerita dengan Laut Cina Selatan yang mau menangkap di sini untuk... Menjebak saya. Gimana? Nggak di Laut Cina Selatan kan Pak Tedi Menahasa mengatakan untuk apa, mau menangkap dua ton sabu. Betul. Nah, yang di Taiwan? Yang di Taiwan kalau mereka deal harga mereka akan... Mau meloloskan? Meloloskan begitu. Bisa dikatakan meloloskan? Betul. Maksudnya... Berapa ton sabu? Kalau satu ton, Pak Tedi mintanya seratus miliar. Begitu. Tapi karena waktu itu terlalu mahal, nggak jadi. Akhirnya nggak jadi... Ada saksi pada saat itu? Selain Ibu yang ketewa? Saya pergi berdua aja waktu itu. Dengan Pak Tedi. Dengan ya orang di sana. Bisa Ibu buktikan di paspor? Paspornya ada. Silahkan pernah saya kasihkan. Saya pergi berdua tiga kali. Dengan Pak Tedi Menahasa. Baik. Selanjutnya... Apakah saksi pernah berurusan dengan narkoba seperti menggunakan... Maaf, terdakwa. Yang mulai, maaf. Perut kosong yang mulai, belum makan. Sudahkan. Makanya percepat. Percepat kalau begitu. Baik, yang boleh. Baik, yang boleh. Apakah saksi pernah berurusan... Apakah terdakwa pernah berurusan dengan narkoba ataupun pernah menggunakan narkoba sebelumnya? Berurusan dengan narkoba. Maksudnya? Apakah terdakwa pernah berurusan dengan narkoba atau pernah menggunakan narkoba sebelumnya? Tidak pernah. Tidak pernah berurusan. Sama sekali sentuh pun saya tidak. Nah, ketika pertama kali menghubungi Tedi Minahasa, terdakwa Tedi Minahasa, terdakwa tadi menyampaikan ingin ke Brunei kembali. Betul. Sebenarnya motif atau tujuan saudara untuk menghubungi apa sebenarnya? Untuk minta ongkos operasional ke Brunei. Karena untuk keris dia kan. Jadi kan saya harus minta transportnya ke Pak Tedi. Minta kerisnya, bukan minta uang? Minta uang untuk operasional. Minta uang operasional untuk ke sana? Iya. Dikasihlah itu. Oke, oke. WA yang begitu. Namun ternyata dijawab oleh Pak Tedi malah untuk jual sabu. Betul. Terus kenapa Anda mau? Ada kondisi kejepit pada saat itu memang? Butuh uang banget? Apa gimana? Butuh uang untuk operasional aja ke Brunei sebenarnya. Yang lain tidak ada. Untuk hidup masih bisa? Masih bisa. Sangat bisa. Cukup. Masih ada? Ayo. Percepat menjawabnya walaupun sudah jamnya jam apa. Silahkan. Untuk pembayaran kedua. Pembayaran kedua kan pembayaran pertama kan menurut Terdakwa sudah sampai ke Bapak Tedi. Terdakwa Tedi. Untuk pembayaran kedua apakah saksi juga memberikan kabar ke Terdakwa Tedi? Apakah Terdakwa memberikan kabar juga mengenai invoice sudah cair yang kedua? Sudah. Sudah saya laporkan. Apakah ketika Terdakwa ditahan oleh tim Polda Metro Jaya Terdakwa kooperatif? Sangat kooperatif. Tidak ada yang saya sembunyikan. Bagaimana bentuk kooperatifnya? Apakah Saudara langsung memberitahu BB di mana? Apa seperti apa? Waktu anggota ke rumah kan saya sudah kenal semua. Jadi dia tanya mana lagi mbak? Tunggu ya nanti. Saya tunggu Dodi dulu datang. Begitu Dodi datang saya serahkan itu ke penyidik yang satu kilo itu. Cukup yang mulai terdakwa. saya Tifa Solehesan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, kepercaya. kepercaya. Kompas TV,